Dalam kurun waktu satu minggu, Satuan Narkoba Polrestabe Surabaya berhasil mengungkap 12 kasus narkotika. Selain mengamankan 13 tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 18,1 gram sabu dan 32 buktir ekstasi. Dalam kasus ini, salah satu tersangka, yaitu Stephen mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari dua lapas, yaitu Lapas Madiun dan Lapas Pemekasan. Dari Lapas Madiun, Stephen mengambil sabu dari seseorang bernama Amir, dan dari Lapas Pemekasan, Stephen mengambil ekstasi dari seorang bernama Daniel. Sementara itu, Kompol Suparti Kasubak Humas Polrestabe Surabaya mengatakan untuk mengambil narkoba dari dalam lapas, pelaku menggunakan modus ranjau dengan menentukan tempat yang sudah disepakati lebih dahulu. Ini adalah hasil dari sab narkoba selama dua minggu. Ini ada 12 kasus, 13 tersangka. Mereka ini rata-rata adalah pemakai, juga ada pengedar ya. Bahkan dari salah satu pengedar ini, barangnya didapat dari sebuah LP di Pemekasan. Akibat perbuatannya, ke-13 tersangka ini akan dijerat undang-undang narkotika yang ancaman hukumannya di atas lima tahun penjara.